Ya selain itu artis Elo hari ini atau hari Selasa ini memenuhi panggilan Polda Jawa Timur terkait kasus investasi legal MIMALS dan langsung kita bergabung dengan Oki Arisandi di Polda Jatim untuk informasi selengkapnya. Ya Oki apakah Elo sudah hadir di sana? Apa perkembangan kali ini? Baik selamat siang Tommy dan Pemirsa. Marcelo atau yang akrab di Sapa Elo juga telah hadir memenuhi panggilan Polda Jawa Timur pagi tadi sekitar pukul 10 dan tanpa mengucapkan apapun kepada awak media saat ditanya dan juga tidak memberikan keterangan apa-apa. Tadi terlihat Elo didampingi oleh salah seorang kuasa hukum yang kami perkirakan langsung masuk ke ruang penyidik di DITRAS Krimsus Polda Jawa Timur dan untuk lebih lanjut mengetahui perkembangannya kami sudah bersama dengan Kabih Tumas Polda Jawa Timur Kompos Pol Trudu Yudho Wisnu Andiko. Selamat siang Pak Trudu Yudho. Pak Trudu Yudho terkait dengan perkembangan kasus ini sudah sejauh mana penyelidikan dari tim penyidik Polda Jawa Timur baik secara menyeluruh penyelamatan aset maupun pemeriksaan kepada artis-artis? Ya sejauh ini sudah dilakukan proses penyidikan yang secara komprehensif ya intens selalu dipantau oleh Bapak Kapolda Jawa Timur dalam hal ini beliau Urjen Paul Luki Hermawan menekankan untuk transparansi ya terkait dengan perkembangan setiap kasus empat tersangka sudah kita tetapkan ya artinya konstruksi hukum sudah jelas ini adalah suatu dugaan tindak pidana kemudian terkait pemeriksaan hari ini ya saksi-saksi tentu untuk penyempurnaan terkait dengan berkas perkara termasuk beberapa publik figur yang sudah kita lakukan panggilan terdahulu adalah empat orang ya saat ini MT benar hadir didamping kuasa hukum dan kemudian kita masih berproses untuk aset ya artinya tindak lanjut dari Polda Jawa Tim adalah menyelamatkan aset ya dengan 264 ribu member yang ada tentunya sudah diselamatkan 122 miliar dalam bentuk uang tunai ya kemudian juga beberapa aset kendaraan roda 4 di mana ada 18 unit dan 2 unit sepeda motor serta beberapa reward berupa handphone, berupa TV, berupa kulkas dan elektronik lainnya ini yang tentunya masih masuk kembali nanti ya untuk aset racing sehingga nanti proses penegakan hukum ini kan criminal justice system yang berlaku artinya nanti dalam proses peradilan ini akan ditentukan secara ingkrah ini yang dipertanyakan kan tentunya bagi pelapor ya siapa yang bagian dari pelapor tentu mereka harus melapor nah inilah bagian daripada proses penyidikan terima kasih Komus Pol Trunidho Wisnu Andiko Kabupaten Mas Polda Jawa Timur dari sekitar 264 ribu korban yang tercatat di penyidik Polda Jawa Timur 44 di ataranya telah melapor di posko offline SPKT Polda Jawa Timur dan sebanyak 264 telah melapor secara online dan Polda Jawa Timur tidak hentinya menghimbau kepada masyarakat yang telengah menjadi korban untuk tidak takut melaporkan hal ini dan tidak perlu takut akan menjadi tersangka karena telah melaporkan kasus investasi B-Miles yang diduga bodong oleh Polda Jawa Timur dan hingga kini masih terus dilakukan penyidikan baik secara offline maupun kepada para artis-artis yang diduga terlibat atas investasi ini Tommy saya kembali ke Anda di studio oke baik Oki langsung dari Polda Jawa Timur Oki Arisandi